Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau Membahas suatu Kasus hukum Atau suatu perusahaan dari Pengadilan ya Tentang masalah perjata khusus Yaitu tentang masalah Sengketa konsumen Nah, apa yang mau kita Bahas kali ini adalah Kasus posisinya adalah Ada seorang Konsumen katakanlah seperti itu Seperti itu ya Dia sudah Atau bekerjasama dengan Temannya Intinya seperti itu Dua ini datang ke salah satu Perusahaan listing Intinya mereka Atau salah satunya Meminjam Nama temannya untuk Mengambil Cicilan suatu Mobil Nah Oleh perusahaan listing ini Diketahui Bahwa maksud dan tujuannya Diterima dan Ternyata disetujui Ya Disetujui Diberikanlah Kredit mobil Selama Lima tahun Dengan angsuran Perbulannya Katakanlah Dua setengah juta Nah Seiring berjalannya Waktu Angsuran itu Rutin dibayar Sampai dengan Bulan Atau angsuran Ke Dua puluhan Nah Angsuran ke Dua puluh Tiga atau Dua puluh empat Ternyata Si Debitur ini Mengalami Kesulitan Nah Apas keterlambatan Atau tidak Dilakukannya Pembayaran Angsuran ke Dua Tiga Tiga atau Dua empat Ini Pihak Leasing Dengan Kuasanya Atau dengan Timnya Mengambil langkah Untuk Menyatakan Bahwa Apa yang Dilakukan Dibitur Adalah Penvestasi Dan Mengambil Mobilnya Tersebut Dan langsung Melakukan Eksekusi Lelang Dan memutuskan Perjensian Itu Tanpa Persetujuan Dibitur Ya Baik Dibitur Yang Dipinjam Nama Maupun Dibitur Yang Menyicil Tadi Nah Kita Terima Hal Tersebut Dibitur Ini Menggunakan Lawyer Juga Mengajukan Ke BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Diputus Putusan Namun Pihak Leasing Mengajukan Keberatan Kepengadilan Nah Yang kita Mau bahas Adalah Tentang Isi Dari Keberatannya Si Leasing Kepengadilan Terus Kemudian Dalil-dalilnya Apa saja Terus Kemudian Nanti Sanggah Hanya Dari Si Pihak Depitur Apa saja Kemudian Yang Terakhir Adalah Putusan Atau View Dari Pengadilan Seperti Apa Ini Mudah-mudahan Bisa menjadi Pembelajaran Baik Buat Kita Semua Buat Para Depitur Depitur Leasing Maupun Para Usah Leasing Nah Tadi Sudah Dijelaskan Ya Duduk Perkaranya Bahwa Intinya Ada Depitur Pinjam Nama Itu Diketahui Juga Oleh Si Pihak Kreditur Atau Lisor Atau Silisiknya Itu Dan Disetujui Nah Terus Karena Plat Bayar Si Depitur Yang Sebenarnya Yang Meminjam Nama Itu Diambil Mobil Itu Kemudian Dilelang Nah Tidak Terima Diajukan Ke BPSK BPSK Keluargan Putusan Yang Intinya Pihak Lising Harus Mengembalikan Mobil Itu Dan Ngangsurnya Normal Lagi Seperti Itu Nah Jadi Yang Menjadi Kemudian Atas Hal Itu Kan Pasti Pihak Si Lising Keberatan Yang Mengajukan Ke Pengadilan Yang Perlu Kita Garis Bawahi Disini Yang Pertama Ya Dasar Hukumnya Dasar Hukumnya Kita Harus Melihat Di Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 Yaitu Tentang Perlindungan Konsumen Kemudian Kita Juga Harus Lihat Di PERMA 2006 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Perada Putusan BPSK Ya Nah Itu Dulu Nah Kemudian Yang Menjadi Keberatan Apa Yang Menjadi Keberatan Atau Menjadi Dalil-dalil Yang Dijadikan Oleh Pihak Leasing Adalah Yang Pertama Pihak Leasing Ini Mendalilkan Bahwa Perjanjian Kredit Atau Perjanjian Leasing Yang Dilakukan Itu Tidak Pernah Dengan Si Tergugat Atau Si Pihak Yang Mengajukan Ke BPSK Nah Karena Yang Tanda Tangan Pinjam Nama Tadi Kan Pinjam Nama Dan Sebenarnya Secara Faktual Itu Diketahui Oleh Pihak Leasingnya Tetapi Ya Inilah Celahnya Karena Tidak Ada Perjanjian Atau Tidak Ada Keterangan Tertulis Atau Ada Dokumen Tertulis Atau Apapun Inilah Yang Dipakai Oleh Pihak Leasing Untuk Menyerang Celah Hukumnya Jadi Dia Mendalikan Bahwa Tidak Pernah Hubungan Persumen Dengan Si Tergugat Karena Si Tergugat Ini Tidak Pernah Tekan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Ini Adalah Si Debitur Yang Diminjem Nama Itu Nah Sehingga Diminjem Dalil Dia Menyatakan Tidak Pas Bahwa BPS Mengadili Permasalahan Tersebut Dan Mengeluarkan Putusan Karena Tidak Ada Hubungan Konsumen Antara Si Pengugat Dan Tergugat Nah Itu Dalil Yang Kedua Adalah Terk Terkait Terkait Dengan BPSK Nya Ya Jadi Lebih Disini Pihak Leasing Ini Sepertinya Lebih Melihat Wilayah Kemenangan Nah Yang dipermasalahkan Kan Adalah Tidak Terimanya Atau Perbuatan Mengambil Mobil Tanpa Persetujuan Sedangkan Menurut Pihak Leasing Sesuai Perjanjian Kedit Sudah Dinyatakan Itu One Prestasi Nah Seperti Itu Nah Sedangkan Urusan Membaiki Konsumen Tidak Seperti Itu Nah Kemudian Yang didanilkan Adalah Di Perjanjian Kredit Jelas Ditulis Bahwa Apabila Terjadi Permasalahan Atau Sengketa Maka Penyelesaian Yang dilakukan Adalah Pengadilan Setempat Nah Sedangkan Si pihak Depiturnya Kok Melakukan Upaya Penelasannya Ke Diluar Pengadilan Atau Ke BPSK Nah Ini Yang Menjadi Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dipe Sengketa Itu Dalil yang Kedua Ya Kemudian Dalil Ketiganya Adalah Tentang Jumlah Jumlah Majelis Sakim Jadi Menurut Leasing Dan Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Pengadilan Atau Sorry BPSK Itu Dalam Memutuskan Suatu Permasalahan Sengketa Konsumen Harus Dilakukan Oleh Majelis Minimal Tiga Orang Sedangkan Oleh Leasing Yang Dia Dalilkan Atau Dilihat Cuma Dibimbing Oleh Satu Orang Sehingga Cukup Aneh Bahwa Itu Tetap Berjalan Dan Keluar Keputusan Nah Memang Disini Harus Jeli-jeli Melihat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Maupun Ketentuan Permasalahan Yang Menandasinya Yang Memang Kita Mau Berkara Ketakannya Di luar Pengadilan Kita Siga Harus Paham Hukum Acaranya Seperti itu Ya Nah Selanjutnya Kalau Saya tidak Salah Putusan Yang Diambil Nah Itu 32 Hari Sedangkan Menurut Terma Nomor Satu Tahun 2006 Putusan BPSK Itu Maksimum Adalah 21 Hari Sehingga Tidak Sesuai Antara Hukum Acara Formil Dengan Kenyataan Di lapangan Nah Itulah Juga Didalilkan Sehingga Putusan Dari BPSK Ini Tidak Berdasar Atau Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Nah Terus Kemudian Juga Ada Disampaikan Dalilnya Adalah Majelis BPSK Tidak Memberitahukan Putusan Secara Tertulis Nah Ini Kalau ini Teknis Kita Kita Tidak Akan Pes Terus Dalam Nah Memperhatikan Hal Tadi Ya Jadi Jelas Releasing Ini Mendalirkan Satu Tentang Hubungan Antara Debitur Kreditur Dari Suatu Perjanjian Bagaimana Mungkin Orang Yang Bukan Ikut Tanda Tangan Suatu Perjanjian Kredit Dia Mengajukan Kugatan Ke BPSK Sedangkan Dia Tidak Ada Kaitannya Secara Lagi Luku Yang Kedua Dia Adalah Menelirkan Tentang Kewenangan BPSK Yang Pertama Sudah Sepakat Loh Di Perjanjian Kredit Kewenangan Itu Nanti Kalau Ada Masalah Diselesaikan Lewat Pengadilan Di Setempat Di Kota Setempat Nah Sedangkan Ini Kalau Langsung Ke BPSK Yang Tiga Jalil Yang Disampaikan Adalah Tentang Kemenangan BPSK Tentang Majelis Hakim Tentang Waktu Memutusnya Kemudian Tentang Cara Penyampaian Keputusannya Seperti itu Nah Itu Dalamnya Kemudian Oleh pihak Tergugat Atau pihak Depitur Meminjem Nama Mengajukan Tentu saja Jawaban Sekaligus Mungkin Nantisan Atau Exepsi Atas Keberatan Yang Disampaikan Oleh Pili Sing Yang Pertama Adalah Terkait Hubungan Hukum Antara Depitur Kreditur Disampaikan Kembali Bahwa Jelas Sejak Awal Hubungannya Adalah Pinjem Nama Antara Si Pengugat C Pengugat BPSC Atau Tergugat Ini Pinjem Nama Kepada Depitur Yang Pendatangan Untuk Mendapatkan Fasilitas Kredit Sejumlah Seberupa Mobil Nanti Yang Mengangsur Adalah Si Depitur Yang Pinjem Nama Dan Itu Telah Diketahui Oleh Petugas Lising Dan Selama Ini Yang Menagih Melakukan Penagihian Ke Setiap Bulannya Adalah Ke Depitur Yang Dimaksud Bukan Depitur Yang Tendatangan Sehingga Secara formal De facto Jelas Ada Hubungan Hukum Antara Si Depitur Yang Pinjem Nama Dengan BPSC Itu Yang Ditoilkan Nah Nah Ini Saja Memang Pinjem Namanya Itu Tidak Dituangkan Dalam Kesepakatan Tertulis Sehingga Menurut Saya Dokumennya Kurang Kuat Juga Meskipun Ada Petunjuk-petunjuk Yang Mengalahkan Atau Menunjukkan Bahwa Itu Memang Secara Faktualnya Seperti Itu Nah Langkisan Yang Kedua Terkait Dengan BPSK Kewenangan BPSD Ini Oleh Pihak Si Terkugat Ini Dia Sampaikan Cukup Bijak Sebenarnya Bahwa Dia Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Menjawab Tuduan-tuduan Yang Tadi Terkenal Majelis Hakim Terus Kemudian Lama Putusan Kemudian Penyampaiannya Tidak Sesuai ketentuan Nah Itu Yang Menjawab Adalah Harusnya BPSK Bukan Pihak Si Terkugat Jadi Menurut saya Sudah Cukup Pas Kemudian Yang Menjadi Tangkisan Lagi Adalah Terkait Dengan Sebenarnya Keberatan BPSK Tadi Sudah Kemudian Yang Kedua Tadi Apa Ya Oh Ya Dia Mendalilkan Gini Bahwa Harusnya Belum Melihat Pekitung Yang Diajukan Pemohon Keberatan Diajukan Mengajukan Bahwa Menerima Keberatan Pengubat Sepenuhnya Atau Pemohon Keberatan Sepenuhnya Menyatakan BPSK Tidak Melihat Kemenangan Untuk Memeriksa Berkara Akuo Menyatakan Potusan BPSK Namanya Sekian-sekian Batal Dan Tidak Melihat Kuatan Hukum Nah Tetapi Dalam Mengajuan Keberatan Kepengadilan Itu Tidak Disertai Pihak BPSK Sebagai Turut Tergugat Sehingga Menurut Pihak Tergugat Keputusannya Adalah Kurang Pihak Atau Pluris Litis Konsorsium Artinya Harusnya Pihak Pengugat Pun Mengajukan Atau Mengugat Atau Turut Tergugat Pihak BPSK Seperti itu Nah Terus Disini Kita Lihat Atau Sahabat Saya Di Potosan Pengadilannya Pihak Tergugat Ini Mencoba Mengurekan Cukup Bagus Sebenarnya Mengurekan Kembali Secara Singkat Padat Mengenai Duduk Perkara Yang Terjadi Tentu Ini Menurut Versinya Tergugat Tapi Strategi Ini Menurut Saya Strategi Yang Cukup Bagus Sehingga Membuat Atau Membuat Semacam Penggiringan Opini Atau Membuat Pembentukan Persepsi Bagi Saya Membacanya Artinya Bahwa Permasalahan Yang Terjadi Dan Dibawa Ke BPSK Ini Sudah Sesuai Seperti Itu Nah Atas Dua Dalil Itu Atas Dua Dalil Ya Dua Berlaki Masing-masing Argumen Ini Majelis Hakim Kemudian Menyampaikan Bahwa Oh sorry Pertimbangan Nah Namun Sebelum masuk Pertimbangan Saya lupa Ada beberapa Yang disampaikan Oleh Pihak Bagus Yang pertama Adalah Dia Menyampaikan Bahwa Potosan BPSK Bersifat Final Dan Mengikat Ya Betul Memang Tertulis Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Seperti itu Tetapi Final Dan Mengikat Ini Bisa Dilakukan Upaya Perlawanan Yaitu Keberatan Pengadaan Negeri Kalau Masih Tidak Bisa Atau Masih Belum Puas Bisa Langsung Naik Logi Ke Mahkamah Agung Artinya Sama Final Mengikat Jika Dalam 14 Hari Tidak Ada Upaya Keberatan Nah Kemudian Pendapat Dari Majelis Hakim Adalah Seperti ini Jadi Majelis Hakim Sepertinya Tidak Terlalu Memperkarakan Atau Tidak Melihat Hubungan Hukum Apakah Si Depitur Yang Pinjem Nama Itulah Yang Harus Mengugat Atau Si Depitur Yang Dengan Dengan Pihaya Asing Dan Sebagainya Tidak Dia Melihat Bahwa Pokok-pokok Permasalahnya Adalah Berkait Dengan Diambilnya Mobil Leasing Tanpa Persetujuan Depitur Intinya Itu Nah Bahwa Perlu Disampaikannya Keberatan Terhadap Kutusan BPS 1 Ada Tiga Alasan Yang Yang Pertama Surat Atau Dokumen Yang Diajukan Dalam Pemeriksaan Setelah Dijatuhkan Putusan Diakui Palsu Atau Dinyatakan Palsu Nah Tentu Ini Panjang Karena Yang Bisa Menyatakan Itu Palsu Atau Tidak Pengakilan Nah Yang Kedua Setelah Putusan Habitat BPS Diambil Ditemukan Dokumen Yang Bersifat Menentukan Yang Disembunyikan Oleh Pihak Lawan Nah Ini Bisa Disappu Cukup Cuman Bahasanya Ini Sudah Datingat Buruk Karena Disembunyikan Oleh Pihak Lawan Nah Seperti Itu Atau Yang Ketiga Putusan Yang Diambil Dari Hasil Tipe Muslihat Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Pihak Nah Ini Juga Harus Dibuktikan Jadi Ada Tiga Kriteria Itu Untuk Dapat Dajukan Keberatan Ke Pengadilan Nah Selanjutnya Tentang Tadi Tentang Pokok Pokok Jadi Majelis Ini Melihat Bahwa Permasalahan Yang terjadi Ini Adalah Permasalahan Bukan Merupakan Sengketa Konsumen Nah Jadi Permasalahan Yang Sedang Terjadi Pengambilan Pengambilan Mobil Oleh Pihak Leasing Itu Dinyatakan Oleh Hakim Bukan Masalah Sengketa Konsumen Sehingga Tentu Sehingga Sehingga Majelis Tentu saja Memutuskan Bahwa Menerima Keberatan Si Pemohon Ya Dan Menyatakan Putusan BPSK Tidak Berlaku Atau Demikian Warna Hukum Minum Dulu ya Biarnya Taduk Nah Seperti itu Nah Kenapa Majelis Berpendapat Itu Ya Karena Kemenangan Aduh Kemenangan Untuk Mengecek Atau Sorry Memeriksa Memeriksa BPSK Itu Sudah Diatur Di Pasal 16 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 Apa Saja Itu Oh Sorry Pasal 16 Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumennya Nah Jadi Dia Menang Di Perjanjian Kreditnya Jadi Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Ini Kalau Saya Tidak Salah Adalah Dimana Pihak Leasing Itu Mendalirkan Bahwa Apabila Nanti Terjadi Permasalahan Di Kemudian Hari Maka Penuasanya Dilakukan Di Pengadilan Di kota Setempat Nah Dan Itu Telah Disepakati Oleh Kedua Belah Pihak Seperti Itu Jadi Simpel Ternyata Pihak Pengukat Pihak Menggeberatan Mendalirkan Penyak Pihak Si Terkubat Juga Mendalirkan Macem-macem Belah Sampai Pokok Perkara Hakim Menyemuk Pihak Pertata 1320 Yang Perjanjikan Itu Kalian Mau Selesaikan Di Pengadilan Tapi Ini Kalau Kalian Selesaikan Di BPSK Artinya Penjelasan Di BPSK Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Kecuali Dan Sebagainya Itu Saja Tentang Kukas Putusan Pengadilan Jadi Bagi Pihak Lising Pihak Depitur Atau Siapapun Benar-benar Cermati Perjanjian Kredit Benar-benar Cermati Isi Dan Kalimatnya Karena Kalau Tidak Mencermati Itu Kemudian Salah Mengambil Langkah Maka Dampaknya Akan Keluar Biaya Waktu Dan Dan Cukup Lumpangan Itu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Memberikan Insight Atau Wawasan Mohon Maaf Cidak Tadi Banyak Batuk-batuknya Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.